THR dari siswa untuk guru dan anda katakan sebagai gratifikasi kok jahat kalian ya berapa kerugian negara akibat gratifikasi dari anak yang memberikan hadiah kepada kami kebijakan apa yang bisa kami buat gitu sehingga bisa merugikan negara kalau anda anggap bahwa oh nanti guru akan bisa memberikan nilai yang tidak fair kepada siswa rendah kali ya kita dinilainya jadi ketika kita dikasih hadiah terus kita akan kasih nilai tinggi kepada anak murid kita kalau saya tanya siapa guru yang tidak pernah memberikan nilai tambahan kepada muridnya semua guru pasti pernah melakukan itu terlepas dari dia pernah mendapatkan hadiah terlepas dia tidak pernah mendapatkan hadiah atau bahkan siswa itu menyakiti hati guru dia tetap akan memberikan nilai tambahan kepada anak muridnya tapi oke lah anggaplah THR itu janganlah anda berikan kepada guru yang sudah PNS dan saya lucu juga gitu negara ini mengkotakkan, mengkastakan guru ada guru honorer, ada guru P3K, ada guru PNS itu kan dikastakan bahkan pakaiannya dibedakan gitu bayangkan sama anda gitu buat siswa seluruh Indonesia ayo buat gerakan THR untuk guru honorer kenapa guru honorer gitu ya karena guru honorer yang hari ini tidak menerima THR kalau guru PNS ada itu lucu kan di mata siswa dia enggak tahu wah ini guru honorer atau guru PNS enggak tahu kan di mata siswa ya guru itu sama semuanya syukur-syukur kalau ada guru PN yang dapat honorer yang dapat THR kemudian dia menyisihkan sebagian THRnya untuk dibagikan kepada guru honorer gitu buat gerakan gitu THR untuk guru honorer pasti seru gitu kan itu mereka enggak akan kena gratifikasi gitu saya kata gratifikasi itu aja udah sangat jahat gitu jika itu diberikan kepada guru gitu ya ungkapan sayang ungkapan sayang seorang anak ungkapan sayang seorang siswa ungkapan terima kasih dari siswa kepada gurunya dianggap sebagai gratifikasi itu terlalu jahat sih budayanya udah ilang gitu udah tergerus oleh peraturan mungkin terlalu jahat ya kata-kata gratifikasi itu kita berikan kepada guru karena dia tidak punya kebijakan apapun yang bisa merugikan negara ya semoga ini bisa berubah semuanya sistemnya dan juga anggapan-anggapan masyarakat selama ini sama guru yuk kita kembalikan harga diri dan meruah guru di tengah masyarakat agar negara kita ini berkah gitu oke terima kasih semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua assalamualaikum selamat menikmati